Tentara Ukraina kurang amunisi muncul wacana Kudeta Zelensky Tentara Ukraina kurang amunisi muncul wacana Kudeta Zelensky Media Ukraina melaporkan situasi bencana angkatan bersenjata Ukraina di Donbass. Tentara mengeluh tentang kurangnya amunisi, kerugian besar dan daya tembak superior tentara Rusia. Dengan latar belakang ini, persatuan elit politik negara itu runtuh. Lalu bagaimana dengan Vladimir Zelensky berusaha mempertahankan kekuasaan? Semua berawal saat Deputi Radha Verhoefna mengeluarkan mosi tidak percaya pada Komisaris Haasasi Manusia Lyudmila Denisova. Sebanyak 234 dari 450 deputi memilih pemecatannya. Aktivis Haasasi Manusia itu dituduh membuat pernyataan yang tidak benar serta menghabiskan terlalu banyak waktu di luar negeri. Dia dituding tidak berpartisipal si dalam mengatur pertukaran tahanan dan mengkoordinasikan pekerjaan koridor kemanusiaan. Denisova bermaksud untuk mengajukan banding di pengadilan, karena lembaga ombudsman itu sendiri harus independen dari pemerintah. Dia bersikeras bahwa dia hanya mengikuti perintah dari kantor presiden. Sekarang kebijakan telah berubah dan mereka ingin menyingkirkannya. Pernyataan Komisaris Haasasi Manusia membuat negeri membuat ngeri. Bahkan penonton Ukraina belum lagi masyarakat internasional. Denisova dengan antusias menggabarkan bagaimana tentara Rusia memperkosa anak-anak dan orang tua, pria dan wanita. Dia tidak memberikan bukti tetapi media yang terbawa oleh perang informasi secara aktif mengutipnya. Namun semakin banyak pertandaan muncul, pada akhirnya para wartawan menulis surat terbuka kepada ombudsman meminta mereka untuk hati-hati memeriksa informasi dan melaporkan hasil investigasi. Pada saat yang sama, psikolog Ukraina Elena Pundra menyarankan agar Denisova menceritakan kembali fantasinya yang sakit. Akibatnya, imajinasi ombudsman menjadi cukup liar, sehingga Vergovna Rada harus mengakui penyebaran palsu di tingkat negara bagian. Permintaan lantas meminta maaf tentu saja tidak akan mengikuti, tetapi setidaknya tujuan mengerikan akan berkurang. Siapa yang akan menjadi distributor palsu berikutnya? Menurut Zelensky, kerugian harian dari 60 hingga 100 tewas sekitar 500 terluka. Ada semakin banyak publikasi di media Ukraina dan Barat tentang keluhan tentara, seperti tidak ada cukup amunisi dan senjata modern, tidak ada dukungan tembakan. Untuk waktu yang lama, Kiv berhasil menyembunyikan situasi nyata di depan dengan cukup efektif. Politisi Ukraina mengklaim bahwa pasukan mereka hampir dapat mencapai Moskow, tetapi sekarang mereka menyembunyikan alarm. Segera peringkat Zelensky akan mulai runtuh. Jadi inilah saatnya untuk memberikan tekanan pada mereka yang mungkin menimbulkan bahaya baginya, kata Vladimir Zaritkin, wakil kepala Institut Negara-Negara CIS. Prozenko adalah satu-satunya pemimpin oposisi dengan pengalaman dan koneksi yang cukup untuk bersaing dengan Presiden Petahana. Selain itu, Zelensky dengan benar khawatir bahwa kurator Barat mungkin menganggapnya tidak cukup kompeten untuk melanjutkan permusuhan terhadap Rusia, catat lawan bicara Ria Novisty. Media Ukraina melaporkan situasi bencana angkatan bersenjata Ukraina di Donbass. Tentara mengeluh tentang kurangnya amunisi, kerugian besar dan daya tembak superior tentara Rusia. Dengan latar belakang ini, persatuan elit politik negara itu runtuh, lalu bagaimana dengan Vladimir Zelensky berusaha mempertahankan kekuasaan. Semua berawal saat Deputi Radha Verhoffna mengeluarkan mosi tidak percaya pada Komisaris Haasasi Manusia, Lyudmila Denisova. Sebanyak 234 dari 450 deputi memilih pemecatannya. Aktivis Haasasi Manusia itu dituduh membuat pernyataan yang tidak benar, serta menghabiskan terlalu banyak waktu di luar negeri. Dia dituding tidak berpartisipal sedalam mengatur pertukaran tahanan dan mengkoordinasikan pekerjaan koridor kemanusiaan. Denisova bermaksud untuk mengajukan banding di pengadilan, karena lembaga ombudsman itu sendiri harus independen dari pemerintah. Dia bersikeras bahwa dia hanya mengikuti perintah dari kantor presiden. Sekarang kebijakan telah berubah dan mereka ingin menyingkirkannya. Pernyataan Komisaris Haasasi Manusia membuat negeri membuat ngeri. Bahkan penonton Ukraina belum lagi masyarakat internasional. Denisova dengan antusias menggabarkan bagaimana tentara Rusia memperkosa anak-anak dan orang tua, pria dan wanita. Dia tidak memberikan bukti tetapi media yang terbawa oleh perang informasi secara aktif mengutipnya. Namun semakin banyak pertandaan muncul, pada akhirnya para wartawan menulis surat terbuka kepada ombudsman meminta mereka untuk hati-hati memeriksa informasi dan melaporkan hasil investigasi. Pada saat yang sama, psikolog Ukraina Elena Pundra menyarankan agar Denisova menceritakan kembali fantasinya yang sakit. Akibatnya, imajinasi ombudsman menjadi cukup liar, sehingga Vergovna Rada harus mengakui penyebaran palsu di tingkat negara bagian. Permintaan lantas meminta maaf tentu saja, tidak akan mengikuti tetapi setidaknya tujuan mengerikan akan berkurang. Siapa yang akan menjadi distributor palsu berikutnya? Menurut Zelensky, kerugian harian dari 60 hingga 100 tewas sekitar 500 terluka. Ada semakin banyak publikasi di media Ukraina dan Barat tentang keluhan tentara, seperti tidak ada cukup amunisi dan senjata modern, tidak ada dukungan tembakan. Untuk waktu yang lama, Kiv berhasil menyembunyikan situasi nyata di depan dengan cukup efektif. Politisi Ukraina mengklaim bahwa pasukan mereka hampir dapat mencapai Moskow, tetapi sekarang mereka menyembunyikan alarm. Segera peringkat Zelensky akan mulai runtuh. Jadi inilah saatnya untuk memberikan tekanan pada mereka yang mungkin menimbulkan bahaya baginya, kata Vladimir Zaritkin, wakil kepala Institut Negara-Negara CIS. Porozenko adalah satu-satunya pemimpin oposisi dengan pengalaman dan koneksi yang cukup untuk bersaing dengan Presiden Petahana. Selain itu, Zelensky dengan benar khawatir bahwa kurator Barat mungkin menganggapnya tidak cukup kompeten untuk melanjutkan permusuhan terhadap Rusia, catat lawan bicara Ria Novisti. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!